selamatkan diri itu lebih penting oh lu panik di terminal takut ketemu calo yang kemarin lu takut di PO kan lu udah pagi seragam harian atau kemarin gua bilangin ya bener tapi kan ngapa-ngapa dorong kan oh gitu tinggal foto ayo orangnya ntar gue nyulik Riana Indra Mas Riga Lepantura enggak Bandi aku cuman mau jelasin aja ke temen-temen kalau kenapa kita itu kemarin hilang dari live jarang nge-live gitu karena kita sibuk banget ya Bang Andi sekarang lagi lagi banyak lagi apa puter kepala puter puter pala ya namanya kita berbisnis tuh ya begitulah harus ada klarifikasi karena sudah up di media bener ada bukan klarifikasi yang bagaimana-bagaimana ya klarifikasi yang kita lakuin tuh aku sumpah ya demi Allah nih demi Allah nih aku enggak sama sekali berup mau berpikiran buruk kepada apa namanya mereka karena gimana pun saya tidak mau membuang jasa mereka support kami dari awal jadi udah kita jangan diadu domba kayak gitulah netizen sayam bertanggung jawab penuh atas apa yang saya bicarakan kan gitu sumpah ya gue tuh mengkhawatirkan masa depan gua demi apapun kayaknya bergabung sama Mas Rian ini bener-bener penuh resiko ya Allah aduh ini resiko besarnya kayaknya dulu pernah ada yang nanya kira-kira beresiko ngasih apa beresiko ngasih kerja baru sama Mas Rian gue selama ini nggak merasa atau nggak melihat ada resiko kan ternyata selalu gue pahamin Oh iya ini resikonya masa depan gua loh emang butuh-butuh jawaban ya jawab nggak nih sudah sah luar dari MTI kalau sudah sahnya itu pas nanti ada rupiah ya cuman secara officially saya sudah pamit sama semuanya semua yang perlu saya pamitkan kayak ke Mas Rian terus ke beberapa tim manajemen dan ada kru juga yang langsung hubungin aku buat kayak maaf-maafan gitu jadi tadi kan baik-baikannya Mbak Risa udah keluar dari MTI semoga nih jadi jawaban yang cukup jelas dan tidak dipertanyakan dan tidak jadi bola liar yang akan merugikan MTI maupun saya gitu kan betul secara saya udah suratin MTI juga udah kirim juga sepengunduran diri saya kepada Mas Rian dan grup manajemen jadi betul secara sah dan yakin setelah sudah berpikir dan melakukan ketenangan dulu terus melakukan apa sih namanya kayak pikir-pikir ulang lagi akhirnya saya memutuskan untuk ya saya keluar dari MTI saya mengundukkan diri sebagai direktur dan sebagai penggerak manajemen maybe atau pokoknya saya sudah stop dengan segala kepengurusan yang ada di dalam MTI semoga saya maupun MTI kedepannya bisa lebih maju bisa lebih sukses terus mungkin jika emang ada kesempatan di lain waktu dan di lain kesempatan suatu saat nanti bisa-bisa saling bersinergi gitu kok Mas Rian ditinggal Mbak padahal MTI kan bakal besar saya kan udah mendampingi dari bahkan MTI itu belum ada dalam otak ya maksudnya udah nemenin udah dampingin udah support gitu cuman ini pilihan terbaik versi saya bahwa lebih baik kita berjalan di perjalan yang masing-masing gitu ini tuh bukan keputusan yang mudah tapi apa namanya bukan keputusan yang ragu-ragu juga karena udah saya pikirkan matang-matang beberapa waktu terakhir udah saya pikir-pikirin banget gitu makanya kemarin saya datang enggak tahu mau sebenarnya saya untuk meyakinkan hati saya bahwa benar enggak nih saya harus keluar gitu tapi ternyata setelah saya datang sana setelah pikir-pikirin lagi ternyata hati saya makin mantap gitu makin yakin bahwa memang tapi saya masih belum melaporkan laporan akhir saya sebelum keluar gitu jadi nanti saya buatin laporan akhir saya serahin manajemen tapi kalau serat pengunduran diri dan udah nelfon mas Rian secara langsung juga pas ditawang kemarin juga saya udah sampein call ke mas Rian bahwa saya mas kayaknya mendingan saya mundur aja cuman ditawang kemarin kan mas Rian masih nggak bolehin gitu kan sekarang juga masih nggak boleh cuman saya udah bilang saya udah mantap masuk itu ini keputusan bulat sebenarnya kalau dibilang nggak ada masalah nggak mungkin ya karena kalau ada masalah pastikan aku lebih milih stay dan dan berjuang ada masalah cuman ya aku lebih milih untuk menyelesaikannya baik-baik dulu cuman lebih terpenting adalah sudah tidak satu visi dan misi gitu jauh-jauh mulu dari orang tua dari anak rumah tapi aku tetap bersinergi ko di dunia perbisan di dunia perbisan karena kan memang di travel kan aku memang udah dari dulu ya bahkan setelah aku keluar dari PO lama itu kan aku ngejalanin travel aku tuh ya Alhamdulillah sampai hari ini masih jalan makanya masih support masih support banyak temen-temen PO gitu kan ya masih adalah ordernya gitu jadi tetap sama dan support juga nanti MTI kalau misalnya MTI eh maksudnya buka divisi Paris nanti aku support ordernya gitu aja cuman aku melepaskan diri aku dari kewajiban aku sebagai bagian dari MTI gitu yang gantikan posisi Mbak Risa siapa nanti apa Amri aku nggak tahu sih kamu juga udah temen-temenan sama Amri kata aku Amri pamit ya gitu jagain MTI gitu kok tegan yang gilang kita tambah lo nggak lah kalian itu nggak ditinggal cuman aku nggak berbarengan dengan MTI lagi saya masih hidup kalau dirutnya MTI kalau di itu aktakan saya nah ketika saya out mau siapa yang pengganti saya nggak tahu segitu Mbak Ojo nangis enggak ngapain nangis itu adalah sesuatu hal yang emang udah saya pikir matem-matem udah saya pikirin segala konsekuensinya jadi nggak perlu nangis merapat kewajiban saja Kak siap terima Kak Icai asik serius nih paling aku udah aku udah dapet job ntar tanggal 2 aku ke Lombok bareng sama nomadik nomadik kasih aku kerja sekarang udah pengangguran dulu Mbak Risa semangat terus ya dimanapun Mbak Risa always support for you Amin ini bener-bener kalian juga walaupun aku bukan di MTI masih support ya jangan jangan ya ada sih kekhawatiran di hujan tapi itu balik lagi ke diri kalian bebas kalian mau mau bertanggapan juga karena jatuh cinta insan sepertimu seindah bidat dari di MTI